Raya kan ulahan tahun sang nenek bersama keluarga, Ciorjono Abraham tak terlihat mengajak Yasmin Epper. Padahal, sudah sejak lama Cino memperkenalkan Yasmin ke keluarganya. Dikenal bucin dan kerap menghabiskan waktu bersama saat berlibur, Ciorjono Abraham tak terlihat mengajak sang kekasih. Yasmin Epper saat tengah merayakan ulang tahun sang nenek yang ke-84 tahun. Pesta ulang tahun neneknya tersebut dirayakan Cino secara sederhana di sebuah restoran dan hanya mengundang keluarga dan orang terdekatnya. Bahkan sang adik Lorenzo Abraham terlihat membawa kekasihnya Heiko van der Vecken ke perayaan ulang tahun neneknya tersebut. Sayangnya dalam perayaan malam itu, tak tampak Yasmin berada di antara keluarga Cino. Padahal, seperti yang diketahui sebelumnya, Cino sudah sejak lama memperkenalkan Yasmin kepada keluarganya. Pemirsa, lalu benarkah Yasmin tidak hadir di perayaan ulang tahun nenek Cino karena Cino dan Yasmin sedang bertengkar? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Tidak tahu? B. Benar, Cino dan Yasmin lagi bertengkar dan marahan. C. Tidak benar, hubungan Cino dan Yasmin baik-baik saja. D. Mungkin karena bisa saja Cino dan Yasmin sedang bertengkar. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Ketidak hadiran Yasmin dalam perayaan ulang tahun tersebut dimanfaatkan Cino untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga. Tampak Cino bersama Lorenzo dan kekasihnya Haiko, peserta beberapa orang keluarganya, berkeliling kota di malam hari menggunakan motor. Hal tersebut seolah menjadi penghiburan bagi Cino yang malam itu tak bisa bersama Yasmin. Tahadirnya Yasmin mendampingi Cino dalam ulang tahun sang nenek, rupanya lantaran Yasmin ingin menghabiskan waktunya bersama keluarga. Pasalnya, sang ayah Barry Nepper berencana untuk kembali pulang ke Bali keesokan harinya. Seperti yang diketahui, ayah Yasmin bertempat tinggal di Bali dan hanya bisa sesekali meluangkan waktunya ke Jakarta untuk menjenguk Yasmin. Tentu saja, hal itu menjadi momen yang tak ingin dilewatkan oleh Yasmin, sehingga ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya di malam perayaan ulang tahun neneknya Cino. Tampak dari unggahannya memperlihatkan Yasmin pergi menonton film di bioskop bersama kedua orang tuanya. Dan sepulang dari bioskop, Yasmin kembali mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan sang ayah yang sedang menyetir dengan menambahkan caption sedih lantaran ayahnya akan kembali pulang ke Bali. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton!